Jokowi Dodo capres nomor urut 01 disambut oleh ratusan ribu warga asam Sumatera Utara yang sejak pagi para warga tersebut sudah memadati jalan-jalan karena ingin melihat secara langsung dan berjabat tangan dengan Jokowi. Capres petahana Jokowi Dodo yakin bakal meraup lebih dari 70% suara dalam pilpres 2019 di asahan Sumatera Utara. Target tersebut dilontarkan dalam kampanye terbatas di gedung serbaguna kisaran. Kedatangan Jokowi kasahan dalam rangka kampanye terbatas menyambut pelaksanaan pilpres pada 17 April 2019. Di hadapan ratusan ribu masa pendukungnya, Jokowi juga melontarkan sejumlah program yang telah direncanakannya ketika nanti memenangkan pemilu 2019 dan kembali menjabat sebagai pelajar. Presiden Republik Indonesia, yaitu program Kartu Prakerja, Kartu Sembah Komura, dan Kartu KIP Kuliah. Di Kabupaten Asahan, di tahun 2014, kita menang 53 persen. Tetapi kalau melihat antusias, pada pagi hari ini dari Mendarat, di jalan sampai ke gedung ini, saya memperkirakan di atas 70 persen. Usai berkampanye di Asahan, direncanakan Jokowi langsung berangkat dalam rangka melanjutkan kampanye ke Pulau Batang. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Triberata TV, Salam Triberata!